bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabar mancini benda pun berada, semoga kita lakukan sehat semuanya dan mudahkan rezekinya, amin baik sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel perjalanan visi, bagi sahabat yang bergabung ke channel saya, silakan bergabung dan ikuti terus video saya dan jangan lupa like dan subscribe-nya, baik sahabat, kali ini saya ingin berbagi tips, mencoba menyelesaikan permasalahan atau kenala-kenala teman-teman yang banyak komen kenapa tidak bisa login di aplikasi Navionic ya seperti itu, nah disini saya ingin menunjukkan caranya yang benar seperti apa, yang saya lakukan pada saat saya mendownload aplikasi Navionic Asia dan Afrika baik teman-teman bisa lihat ini ada dua aplikasi yang berbeda ya, Navionic versi boating HD dan Navionic Asia Afrika seperti itu nah teman-teman saya akan membahas yang boating HD ini nah teman-teman bisa downloadnya di playstore ya, nanti silakan download nah saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk login namun sebelum kita login, kita harus membuat akun dulu menggunakan email, nah email ini diusahakan ya aktif ya, ya teman-teman bisa gunakan kegiatan apapun seperti itu nah disini ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam membuat akun yang kita gunakan untuk login di Navionic disini benunya ada nama, alamat email, password ya nah baik, saya jelaskan, ini kita buat nama saya saja nah email ini saya buat email dulu ya, tapi saya sensor ya oke terus kita ketik ulang emailnya ya baik, nah disini password saya jelaskan untuk email ya jadi ini email teman-teman buat yang harus menggunakan verifikasi nomor telepon nah seperti itu, itu wajib yang pertama yang kedua password ini bukan password saat teman-teman menggunakan membuat password pada saat membuat email bukan tetapi ini password yang akan teman-teman gunakan untuk login khusus untuk aplikasi Navionic ini paham ya ini bukan password yang teman-teman buat pada saat membuat email karena saat membuat email itu memasukkan password itu bukan password itu tetapi ini password yang sendiri untuk login nanti ke Navionic nah misalnya disini contoh nah disini dalam pembuatan password ini ada aturan dari Navionic sendiri yaitu minimal 8 karakter di bawah password ini ya kalian bisa lihat ini nah ini itu minimal 8 karakter urut besar 1 urut besar 1 urut besar 1 urut besar 1 dan minimal 1 ada angkanya oke kita coba ya kita buat P besar Pak Izzel Pak Izzel terus ini kita buat saja 2 4 0 8 14 oke nah kalau seperti ini berarti password itu tidak ada masalah ya jadi kombinasi huruf besar huruf kecil dan angka nah seperti ini ya kombinasi huruf besar huruf kecil dan angka nah seperti itu teman-teman jadi saya ingat lagi bahwa password ini bukan password pada saat teman-teman membuat email tapi ini password baru yang teman-teman buat untuk login nantinya di aplikasi navionic botting ini nah ataupun aplikasi navionic di Asia Afrika oke setelah itu klik next next tunggu sebentar oke nah setelah ini tekan di centang ya terus next baik ini emailnya saya sensor ya maaf ya nah nah ini teman-teman sudah masuk ya sudah masuk ke aplikasi navionic versi bot botting HD nah seperti itu ini teman-teman sudah masuk ini ya nah sudah masuk nih ini tadi ini email nah ini kenapa penjelasan saya kemarin itu ada saya menuliskan disini adalah karena ini udah ditulis nama saya nama kita maka disini ditulis langsung nama kalau udah gak ada nama itu biasanya tulisannya me saya seperti itu nah oke teman-teman ini cara untuk login ya nah namun disini permasalahannya adalah teman-teman belum bisa menggunakan aplikasi ini untuk jadi aplikasi ini belum bisa digunakan teman-teman kenapa jadi teman-teman harus beli dulu aplikasi ini kalau kita ubah versi ke sunar chat pun dia tidak mau karena dia harus download seperti itu harus dibeli namun saran saya kalau teman-teman butuh ya kenapa tidak mendingan beli tapi bisa dipakai seumur hidup nah seperti itu ya oke saya harap teman-teman paham ya penjelasan tadi tentang membuat email dan password karena itu sangat fatal ketika teman-teman tidak membuat email dan password apalagi teman-teman sudah membeli aplikasi oke mudah-mudahan teman-teman mengerti dan jelas apa yang saya katakan nah ini banyak fiturnya lengkap ini semoga bermanfaat dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih